Ketua Mumpartai Golkar Erlangga Hartarto diagendakan melakukan pertemuan dengan Ketua Mumpartai Nasdem Suryapaloh di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Kamis siang ini. Informasinya akan disampaikan Marcelina Tumundo langsung dari Nasdem Tower, Jakarta. Marcel, apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan antara Partai Nasdem dan Partai Golkar siang ini? Sumi terkait pertemuan antara kedua elit partai politik ini yang sudah dijadwalkan siang hari ini masih menjadi tanda tanya besar. Sebetulnya bagi kami awak media apa saja yang akan menjadi pembahasan di antara Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Dari kedua belah pihak baik dari Partai Nasdem maupun Partai Golkar ketika kami hubungi ini memang belum memberikan pernyataan resmi. Apa sebenarnya yang menjadi fokus dalam pertemuan kali ini begitu? Karena memang pertemuan ini dilakukan di tengah adanya sejumlah perbincangan politik di tengah masyarakat. Kemudian juga semakin menjelang tahun politik di tahun 2024. Mendatang yang mana eskalasinya ini terlihat perlahan kian meningkat begitu. Tetapi pertemuan ini sudah dijadwalkan akan digelar pada siang hari ini sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Terlihat tadi pukul 9.30 Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh sudah hadir di Nasdem Tower kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian sejumlah persiapan juga sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang kemungkinan juga akan didampingi oleh jajaran dari DPP Partai Golkar begitu. Dan yang menjadi pertanyaan sebetulnya dari kami para awak media adalah melihat perbincangan atau isu politik terkini masih seputar bagaimana jadwal pemilu 2024 mendatang yang sebelumnya sudah disepakati di tanggal 14 Februari 2024 akan tetapi sejumlah pembahasan ataupun pendapat dari berbagai pihak mengajukan atau mengusulkan adanya penundaan pemilu bahkan sampai membahas terkait jabatan presiden tiga periode. Sebetulnya kedua belah pihak baik Partai Nasdem maupun Partai Golkar ini sudah memberikan tanggapan terkait dengan wacana penundaan pemilu ini. Akan tetapi tanggapan dari kedua pihak ini memang ada sedikit perbedaan pandangan. Nah inilah yang akan kami dalami selepas digelarnya pertemuan antara Partai Nasdem dan Partai Golkar yang rencananya akan dilangsungkan konferensi pers pada pukul 13 atau jam 1 siang nanti. Demikian.